Hai guys, welcome back to my youtube channel Hai guys, perkenalkan nama saya Tria Margareta Purba dengan NIM 210306069 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Nah di video ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari hewan ternak unggas yang dimana saya mengambil contohnya yaitu ayam layar atau ayam pedaging jenis ternak unggas ayam yang dimana filmnya itu merupakan film kordata kelas Aves, lalu Ordonnya itu adalah Galiformis dan spesiesnya merupakan Galius SP Nah jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian yang terdapat pada ayam tersebut Nah disini ayam memiliki beberapa bagian yang disebut sebagai yang pertama ada kaput ini dia bagian kepala kemudian ada tronkus atau bagian dari badan ini bagian badannya disebut sebagai tronkus kemudian ada kaudal atau bagian ekor lalu ada ekstremitas anterior atau bagian sayap yang termodifikasi menjadi sayap yang berfungsi sebagai alat untuk mereka dapat terbang lalu ada ekstremitas posterior atau bagian bawah yang biasa kita sebut sebagai kaki yang berfungsi sebagai alat untuk mereka berjalan mengais tanah untuk mencari makan mereka jadi diantara kaput ini kepala dengan tronkus ada yang disebut sebagai kolom atau leher yang dia itu dapat bergerak secara fleksibel kita juga akan membahas mengenai bulu yang ada pada unggas tersebut atau ayam tersebut jadi bulunya ini biasa berfungsi sebagai pelindung bagi kulit agar dapat bertahan di cuaca yang ada di sekitarnya bulunya ini juga terbagi menjadi tiga nih yang pertama ada pelamai dimana pelamai itu biasa kita dapat di bagian sayap atau di bagian ekor nah jadi di bagian sayap itu ini dia contohnya pelamai nah ini dia bagian dari pelumai dimana pelumai ini terbagi lagi menjadi kalamus yaitu bagian yang melekat pada kulit ayam ini dia bagian kalamus lalu ada bagian racis ini dia bagian racis yang ada bulu-bulu kecilnya lalu ada selium ini dia selium tangka yang ditumbuhi oleh bulu tersebut lalu ada barbule yaitu bulu-bulu yang tumbuh di selium nah yang bulu kedua ini disebut sebagai pelumulai nah bulu-pelumulai ini pula dia itu bentuknya itu seperti ini ini bisa kita lihat seperti ini dia itu hampir sama dengan bentuk bulu dari pelumai yang seperti ini akan tetapi ukurannya berbeda pelumai ini lebih besar dibandingkan dengan pelumulai tetapi bentuknya ini sama sama-sama memiliki kalamus lalu ada racis kemudian ada selium lalu ada barbule nah jadi barbule ini lebih halus dibandingkan barbule di pelumai untuk bulu yang ketiga kita dapat mengambilnya di sebelah sini kita cabut ya nah bulu yang ketiga ini disebut sebagai filoplumai dimana bulunya ini bentuknya ini seperti kemoceng seperti ini nah berdasarkan letaknya juga bulu dapat dibedakan lagi nih yang pertama itu ada rektrikes yaitu bulu yang menutupi bagian tubuh dari ayam tersebut kemudian ada bulu rektrikes yaitu bulu yang berada pada pangkal ekor kemudian ada reminges yaitu bulu yang berada pada sayap bulu pada sayap ini kemudian ada parapterum yaitu bulu yang menutupi daerah bahu ini daerah bahunya ini bulu yang menutupi bahu tersebut selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai penjelasan dari ekstermintas anterior dimana ekstermintas anterior ini terdapat beberapa tulang yang pertama itu ada humerus yang ini dia humerus atau tulang langan atas kemudian ada radius yaitu tulang pengumpil lalu ada ulna atau tulang hasta kemudian ada oscacarpalia atau tulang pergelangan tangan kemudian ada carpometacarpus atau tulang telapak tangan lalu ada digiti atau jari ini dia selanjutnya kita akan membahas mengenai ekstermintas posterior atau bagian bawahnya yang pertama itu ada ostemor atau tulang paha ini dia tulang paha kemudian ada patela atau tulang lutut kecil yang ini kemudian ada tobiotarsus atau bagian depan tulang bagian depan yang ini bagian ini lalu ada fibula atau biasa kalau di manusia itu kan disebut betis ini dia di bagian belakang ini lalu ada disebut tarsometatarsus atau tulang telapak kaki yang ini ini lalu ada falang yang disebut juga sebagai jari-jarinya nah jadi pada ujung-ujung jarinya ini atau digiti ini bersifat furkula atau cakar dari jatandu makanya dia bisa untuk mengais-ngais tanah atau mengambil makanan yang berada di dalam tanah seperti kuku selanjutnya kita akan membahas mengenai sektio atau bagian dalam tubuh hewan dari galius sp atau ayam tersebut nah ini dia tampilannya nah yang pertama kita akan membahas yaitu yang ini ada kerongkongan ada kerongkongan kemudian ada laring ini laring yang kecil ini disebut laring kemudian ada pulmo atau paru-paru ini dia pulmo ini dia pulmo kemudian ada hepar atau hati ini hati lalu di dekat hati ini ada nih yang berwarna hijau yang ini ini disebut sebagai empedu yang memberikan jat warna terhadap makanan atau kotoran kemudian ada cor atau jantung kemudian ada tembolok atau tempat penyimpanan sementara makanan pada ayam kemudian ada ventriculus atau lambung kemudian ada proventriculus atau sembungan dari kerongkongan kemudian ada yang dinamakan dengan intestinum teniu atau usus halus ini nah di dalam usus halus ini terbagi lagi menjadi tiga yaitu dedenum jejenum dan ileum kemudian kemudian ada usus besar yang ini usus besar atau disebut sebagai kolon lalu usus besar ini berfungsi sebagai tempat pertama atau tempat penyimpanan kotoran sebelum dimasukkan atau disalurkan ke kolon ini dia kolon atau tempat untuk pembuangan kotoran tersebut nah di kolon ini terdapat tiga saluran nih makanya disebut sebagai kolon yaitu tempat mengeluarkan kotoran tempat mengeluarkan urin lalu tempat proses reproduksi kita akan membahas mengenai proses respirasi atau pernafasan pada galius SP atau ayam tersebut nah jadi yang pertama itu dia akan masuk melalui nares anteriores nares anteriores atau hidung ini hidungnya kemudian dia akan menuju ke mulut mulut hingga ke saluran glotis saluran glotis nah lalu dia akan lanjut terus menuju laring ini dia laring laring setelah dari laring dia akan masuk ke dalam bronkus atau cabang dari paru-paru kemudian masuk ke paru-paru ini paru-paru masuk ke paru-paru pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem saraf yang ada pada galius SP atau ayam tersebut nah kita dapat melihat sistem sarafnya pada caput atau pada kepala disini terdapat otak otak pada galius SP dimana dia terdapat otak besar dan otak kecil otak kecil yang ini atau biasa disebut sebagai cerebrum dan cerebrulum dan di dalam otak ini juga terdapat medula dan medula spinalis dan medula oblongata sekian pembahasan saya mengenai galius SP mulai dari bentuk luarnya bagian-bagian dari sebelum dia dibedah hingga bagian-bagian pencernaan pernafasan dan juga sarafnya saya Tria Margaretha terima kasih selamat menikmati selamat menikmati